Dan pemirsa bagaimana situasi di RSUD Sumedang kita segera bergabung bersama rekan Desi Juliani yang saat ini berada di RSUD Sumedang, Jawa Barat. Selamat siang Desi, berapa jumlah korban tewas akibat kecelakaan bus pariwisata di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat? Selamat siang Lady, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak RSUD Kabupaten Sumedang tercatat ada 27 korban meninggal, 5 diantaranya masih berada di RSUD Sumedang dan belum diambil oleh pihak keluarga. Sementara itu sisanya adalah 39 luka-luka, 11 diantaranya sudah diperbolehkan pulang dan menjalani perawat jalan seperti itu. Kemudian sisanya 28 korban lainnya masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang. Tadi sekitar pukul 10 pagi, Bupati Kabupaten Subang Ruhimat berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang dan menyatakan bela sungkawa kepada keluarga korban yang meninggal, kemudian juga menyatakan kepada para korban untuk tidak usah mengkhawatirkan biaya perawatan selama berada di rumah sakit. Bupati Kabupaten Subang Ruhimat ini mengklaim bahwa seluruh biaya rumah sakit dari para korban ini akan ditanggung oleh pihak jasa Raharja. Kalaupun memang tidak ada yang tercover, nanti sisanya akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Subang. Mengingat memang para korban ini adalah warga Kabupaten Subang yang sedang mengikuti studi tur dalam dan mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan pulang menuju ke Subang. Dan dari patawan kami hingga siang hari ini pun sepertinya akan mulai didirikan posko yang akan didirikan oleh pores dari Kabupaten Sumedang terkait dengan informasi terkini dari para korban kecelakaan di RSUD Kabupaten Sumedang, Ledi. Baik, terima kasih DSI Juliani melaporkan dari RSUD Sumedang, Jawa Barat. Jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.